selamat menikmati Pada episode lalu, kita sudah bahas tentang utang Indonesia sebesar 6.000 triliun rupiah Sebenarnya siapa yang kasih utang? Orang awam pasti ngiranya yang ngasih utang itu negara-negara maju Yang ngasih utang itu pasti Amerika, atau Jepang, atau Cina Bukan Coba kita lihat data resmi Negara Amerika itu utangnya 67 kali Indonesia Negara Cina utangnya hampir 20 kali Indonesia Jepang utangnya 35 kali Indonesia Gak usah lihat GDP, itu indikator palsu Karena termasuk pendapatan perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara tersebut Saya lihat pemirsa kita juga banyak yang dari Malaysia Halo pemirsa Malaysia, utang Anda 696 miliar ringgit, atau sekitar 2.400 triliun rupiah Dibagi 32 juta penduduk, tiap orang Malaysia utang hampir 22 ribu ringgit, atau sekitar 76 juta rupiah Jadi, tiap ada orang Malaysia lahir, selamat datang di negara Malaysia Kamu utang 22 ribu ringgit, atau 76 juta rupiah Tiap bayi yang lahir, langsung utang Kita semua adalah korban dari kezoliman yang sama Mekolim, neokolonialisme, dan imperialisme Seluruh dunia, utang pada para bankir elit 72,7 triliun dolar Atau sekitar 1 juta 33 ribu triliun rupiah Seribu triliun itu disebut satu kuadriliun Satu juta triliun disebut satu kuintiliun Pasti orang gak pernah denger kuintiliun Satuannya aja gak pernah denger, apalagi ngitung duitnya Gimana caranya mereka bisa punya uang yang begitu banyak Buat kasih utang pada semua negara di dunia Duit dari mana? Siapa yang nyetak duit sebanyak itu? Itu semua adalah duit siluman Hasil penggandaan uang secara elektronik Lewat sistem perbankan fractional reserve Gak perlu jaminan emas Gak perlu jaminan sumber daya alam Gak perlu jaminan proyek Uang dolarnya gak pernah dicetak Dan gak pernah masuk dalam statistik uang dolar Dalam peredaran di Amerika Bener-bener duit siluman Tapi kita disuruh bayar bunga utangnya real Dari pajak 373 triliun rupiah per tahun Itu baru bunganya saja Pada episode ini kita akan bahas Bagaimana Wall Street bisa bikin uang siluman 6 ribu triliun Untuk kasih utang pada Indonesia Itu bukan asalnya tak duit Tapi sesuai dengan kaedah-kaedah akuntansi perbankan internasional Dan diaudit oleh auditor paling top di dunia Ini sangat menarik Kita pahami dulu permainan Wall Street Baru kemudian kita bicara solusi yang efektif di episode 32 Kalau rakyat tahu Betapa mudahnya kasih utang 6 ribu triliun pada Indonesia Semudah itu pula Kita bisa bayar 6 ribu triliun dalam sehari Untuk pemeriksa baru Kami ini bukan cebong Bukan kampret Bukan kadrun Kami tidak cari nama atau popularitas Oleh sebab itu Saya tidak memperkenalkan nama Kami tidak jual buku atau jual seminar Kami tidak cari panggung Karena ingin jadi presiden atau jadi camat Ditawari jabatan apapun Kami akan menolak Kami sudah sangat bahagia Dengan pekerjaan dan kehidupan kami yang sekarang Kami adalah rakyat jelata Yang menyampaikan suara kebenaran Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Serta mengawal tujuan bernegara This is a revolution We are rising up We are rising up This is a revolution We are rising up We are rising up This is a revolution What we do in life Echoes and eternity Mari kita bongkar Bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman Buat kasih utang pada semua negara di dunia Ada dua cara untuk menciptakan uang siluman Buat kasih utang Lewat bank sentral Atau lewat bank-bank komersial biasa Kita bahas yang pertama dulu Menciptakan uang siluman Lewat bank sentral Menciptakan uang siluman Menciptakan uang siluman .